Hai guys get ready with me Oke jadi hari ini bucil lagi mau siap-siap untuk ke notaris karena mau menjemput tanah bucil Oke btw aku siap-siapnya harus cepet karena udah telat ya harusnya lagi lima menit udah berangkat ini mau pakai sunscreen Oh my god pakai sunscreen dari Charlotte Tilbury ya sekalian aku mau sedikit life update Oke kita makeup buru-buru sambil life update Oke sebentar Oke aku mau langsung pakai concealer ini dari Nars pakai sedikit aja seperti biasa ya Oke jadi hari ini aku tuh mau ke notaris karena kalau kalian yang pernah nonton video lama aku kalau aku tuh beli tanah awalnya aku tuh beli tanah sebesar 4,5 areg ya kan Alhamdulillah ada rezeki buat beli tanah sebesar 4,5 areg tapi ternyata eh sambil menunggu waktu akte tanah yang pertama itu keluar ternyata aku ada rezeki lebih dan ternyata tanah yang sebelah aku itu dijual juga akhirnya gak lama aku memutuskan untuk membeli tanah yang di sebelah aku juga jadi sekarang totalnya tanah aku itu ada enam setengah areg jadi aku nambah lagi dua areg Alhamdulillah banget rezeki anak aku rezekinya kamari jadi total rumah kita tuh besarnya enam setengah areg jadi Alhamdulillah bisa punya taman yang gede karena aku tuh pengen banget punya rumah dengan taman yang luas dan besar supaya kamari nanti bisa lari-larian sama temen-temannya sama aku next kita mau pakai cream blush dari Mbak Kylie seperti biasa tapi serius deh guys aku nggak tahu ini apa gimana ya maksudnya rezekinya kamari rezeki anak tuh bener-bener segila ini dari aku pertama hamil sampai sekarang sudah melahirkan rezeki yang Allah titipin buat aku tuh bener-bener Masya Allah banget ya Alhamdulillah banget buat kamari semuanya dari mulai jualan dari mulai untuk rumah tabungan segala-galanya tuh Masya Allah banget rezekinya dan pastinya aku tuh nggak lupa untuk selalu bersedekah cuman aku nggak perlu ya upload apa yang aku udah lakuin di belakang kamera cukup aku dan Tuhan saja yang tahu dan keluarga ku ya keluarga maksudnya pacil ya tapi bener-bener deh kayak rezekinya tuh bener-bener nggak berhenti-berhenti dan aku tuh sampai merinding sampai nangis mau sedikit kasih bocoran kalau jenski itu bakal buka store itu salah satunya kayak woi rezeki anak tuh emang bener adanya sih kayak biasanya aku denger doang kan dari orang kayak rezeki anak rezeki anak ini tapi setelah merasakan sedih tuh bener-bener rezeki anak tuh Masya Allah banget gitu kayak dilancarkan aja gitu dimudahkan aja gitu semua urusan aku ya semoga seterusnya bisa begini ya Oke makasih Oke aku mau pakai powder ini dari Shantelburi by the way saya sedikit update eh sebelumnya aku kan nggak pernah pakai Nenny selama ngerawat kamari udah hampir mau sebulan lebih ya tapi akhirnya kemarin aku memutuskan untuk Hai anak nangis bye ya sebelumnya kan aku memutuskan untuk nggak punya Nenny tapi akhirnya aku dan pace memutuskan untuk punya Nenny baik ya aku dan Dali akhirnya memutuskan untuk hire Nenny untuk mungkin beberapa bulan aja karena aku dan Dali tuh harus balik kerja lagi ya kan dan karena itu agak susah guys kayak mau ninggalin kamari tuh kayak misalnya aku yang harus kerja kadang aku nggak tega berninggalin kamari sama Dali doang kan kadang maksudnya not gonna lie punya anak bayi tuh bisa stressful gitu loh apalagi kalau mereka pas nangis dan nggak mau diem karena kalau harus jaga sendiri tuh bisa stressful banget apalagi buat Pakcil jadi kita memutuskan punya untuk punya Nenny bentar fokus bentar oke mau pakai eyebrow gel dari Refai dan disclaimer bukan berarti kita punya Nenny itu kita akan melepas tanggung jawab kita ke kamari ya guys ya kita bakal tetap full jaga kamari kamari bakal tetap tidur sama aku cuman memang di siang hari sampai mungkin ya udah agak-agak mau tidur itu dijaga sama Nenny dibantu sama Nenny cuman kalau kita lagi nggak capek ya kita yang bakal gendong tetap gitu loh kita nggak mau jadi orangtua yang hire Nenny terus kayak bayinya tidur sama Nennynya terus full dijaga Nenny 24 jam kayak gitu tuh kita tuh nggak mau nggak mau lepas tanggung jawab kita mau tetap kita yang berperan sebagai orangtua but ya kita nggak mau lepas tanggung jawab dan kita tuh memang sebenarnya nggak pengen punya Nenny karena kita nggak mau sampai anak kita tuh bergantung sama Nenny cuman ya susah ya di era seperti ini kayak aku harus kerja kadang Dali yang harus pergi aku bisa stres kadang-kadang kalau harus sendiri di rumah jadi mau nggak mau kita harus sama Nenny but ya tetap aku full Asi tetap ya tetap aku bakal full Asi jadi kalau kamar lagi bangun nangis butuh Asi aku bakal tetap asiin kalau dia lagi mau tidur bakal dibantu digendong sama susnya gitu Oke kamarnya udah nangis minta susu ya semoga kita pakai lipstick dari Hai mbak sana gue jadi at least sekarang tuh aku sama Dali nggak perlu rebutan lagi karena kita kalau mau makan nih misalnya kita ada dua-duanya sama-sama lapar satu harus nahan lapar dulu gitu untuk jagain kamari atli sekarang bisa gantian kan jadi kalau kita berdua lagi makan si Neninya bisa kita jagain kamari gitu Oke pakai setting spray dan shalat ya boleh Oke segitu aja untuk makeupnya Mari kita susui kamari udah selesai nyusuin saatnya berangkat berangkat